Dua proyek milik konglomerat yang mendukung IKN Nusantara ditetapkan Presiden Jokowi menjadi proyek strategis nasional, keputusan Jokowi menjadikan PSN untuk dua proyek milik konglomerat Indonesia, Sugianto Kusuma, Aguan, dan Frankie Widjaya yang mendukung IKN Nusantara ini menjadi sorotan. Dua proyek milik konglomerat pendukung IKN Nusantara yang ditetapkan Jokowi menjadi PSN ini adalah Pantai Indah Kapuk, PIK, di Jakarta Utara milik Aguan dan Bumi Serpong Damai, BSD, di Tangerang Milik. Frankie Widjaya, sosok Aguan dan Frankie Widjaja adalah dua konglomerat Indonesia yang setia mendukung proyek Jokowi. IKN Nusantara, sosok Aguan adalah Raja Properti Nasional, pemilik Agung Sedayu Group. Sedangkan Frankie Widjaya, putra almarhum Eka Cipta Widjaya, adalah bos dari Sinarmas Group, Sinarmas Group sendiri memiliki lini usaha yang luar biasa banyak, salah satunya kawasan perumahan bumi Serpong Damai, BSD, di kota Tangerang Selatan, Tangsel, lantaran kedua konglomerat ini mendukung proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Presiden Jokowi pun mengganjar proyek Pantai Indah Kapuk, PIK, di Jakarta Utara, milik Aguan, dan BSD, resmi ditetapkan Presiden Jokowi. Sebagai proyek strategi nasional, PSN, yang baru, keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto Usai Rapat Terbatas, ratas, bersama Jokowi di Istana Kepresidenan Senin, 18 Maret 2024. Selain kedua proyek milik pengembang properti ternama itu, terdapat 12 proyek lainnya yang juga ditetapkan sebagai PSN baru di tahun ini. Kawasan PIK dikembangkan oleh perusahaan milik Sugianto Kusuma, Aguan, yakni Agung Sedayu Group, sedangkan, BSD City dikelola oleh PT Bumi Serpong Damai TBK, BSD, yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Land, untuk diketahui, baik pemilik Agung Sedayu maupun Sinar Mas Land masuk dalam konsorsium Nusantara yang menggarap Hotel Nusantara di IKN. Berikut daftar lengkap PSN baru yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, 1. Pantai Indah Kapuk, PIK, di Jakarta Utara, 2. Bumi Serpong Damai, BSD, di Tangerang, 3. North Hub Development Project lepas pantai Kalimantan Timur, 4. Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang di Batam, 5. Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau, 6. Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang, 7. Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront, 8. Proyek Jalan Tol di Sektion Harbor Road 2 Jakarta Utara, 9. Proyek Jalan Tol dalam Kota Bandung, 10. Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara, 11. Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara, 12. Kawasan Industri Stargater Astra, Sulawesi Tenggara, 13. Kawasan Neo Energi Morwali, Sulawesi Tenggara, 14. Kawasan Industri Neo Energi Parimo Industrial Estate Sulawesi Tenggara, Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.